Subhanallah, Anda ada jadwal ke alternatif di hari Jumat Tanah Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman, insya Allah Bukus Allah ya Bukus Allah ya Bukus Allah ya Bukus Allah ya Akhirnya mereka rapat, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Kita bergambar Akhirnya, ya Sudah, ketika mereka menyampaikan itu Terima kasih aku Premanya juga sudah dibuat ya Mereka berkaitan dengan hari-akhir Hari Kepala Salam Tujuannya Ya untuk memberikan semangat teman-teman, maksudnya benar-benar Allah Dan Ketika mereka mengatakan, insya Allah Tapi Akbar ya, Bismillah Salam Anda berpikir cuma ada masalah, karena sudah berbulan kali kajian disitu Ada masalah gitu Sudah, Bismillah Cuma sehari sebelumnya Akhirnya anak berkirman surat Yang nilaikan oleh surat-surat kita dari Banseret Anak Ansor Anak Ansor Anak Dapetnya Anak Dari teman-teman Anak Dari salah satu-sat di Jakarta Anak Dari teman-teman Anak Anak Dari teman-teman Dari teman-teman Anak Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Anak Dari teman-teman Dari teman-teman Anak Dari teman-teman Dari teman-teman Anak Dari teman-teman Al-Fatihah Al-Fatihah Saya sendiri secara pribadi Tidak habis pikir Tidak habis mengerti Kenapa pengajian sampai Dibubarkan Tentunya hal ini menjadi Satu persiden yang buruk Dimana Orang yang berdafuh Menyampaikan Al-Islam Menyampaikan kabar Berita tentang Islam Apa yang diberitakan oleh Allah Disadakan oleh Rasulullah Tetapi harus dibubarkan Dan nilisnya itu Dilakukan oleh Ormas yang sesama Muslim Ini satu hal yang Saya kira sangat sulit Untuk bisa diterima oleh akal sehat Secara pribadi Memang saya Belum pernah bertemu dengan Ustaz Syafiq Berjabat Salah ini Dan tentunya Tidak mengenal secara pribadi Tetapi Saya Sudah beruang kali Mendengarkan Tausia Tausia beliau Lewat Siaran Youtube Yang mana beliau Memang bermasuk Salah satu Pendakwah yang Sangat Piawai Sangat enak Didengar Sangat Enjoy Ketika Harus juga menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Kadang-kadang sedikit Terempet-terempet Tapi Dengan Kepiawaian beliau Dan dengan ilmu Yang beliau miliki Beliau menjawab dengan benar Dengan Tidak Meninggalkan Tantang keramat Dan juga Adab Sumat santun Tentunya hal ini Menjadi satu PL Bagi kita Mengapa Hal ini sampai terjadi Selama ini Saya tidak merasa Dan saya merasa Tidak senang Merasa Ganjir Karena hal ini Sampai tidak terjadi Karena dari berbagai Ceramah beliau Itu tidak ada Kata-kata Tidak ada Statement-statement Yang keluar dari Apa yang Disampaikan Dari Islam Tidak keluar dari Firman Allah Juga dari Sabda Rasulullah Juga dari Sahabat-sahabat Rasul Pendapat-pendapat Sahabat-sahabat Rasul Oleh karena ini Oleh karena itulah Menurut saya Barang siapa yang Mengubahkan pengajian Pertanyaannya adalah Apakah mereka itu Sudah Mendengar Sudah menyimak Dengan baik Meneliti Dengan benar Apa yang Sampai kami Ustaz-ustaz Yang disebut Sebagai Ustaz Salafi Atau mereka Hanya Menyimpulkan Dengan kesimpulan Yang Tidak berasal Dari Yang dia Dengar Dari Yang dia Lihat Dan dari Yang Dia faham Jadi Seharusnya Orang-orang Yang mengubahkan pengajian Itu Dipastikan Bahwa Yang disampaikan Oleh Ustaz tersebut Haruslah Yang sesat Yang tidak Berdasarkan Firman Allah Dan juga Tidak berdasarkan Sabda Rasulullah S.A.W. Kalau sampai Orang Tidak tahu Orang Hanya ikut-ikutan Kemudian Dia bertindak Melarang Menghentikan Pengajian Maka Semua Akan Dipertanggungjawab Bukan dihadapan Allah S.W.T Bagaimana Dia Sertanggungjawab Sedang Dia Tidak Mengetahui Apa yang Disampaikan Oke Kala itu Saya Menyarankan Yang Pertama Mari Kita Usah Yang Dijuh Hadir Di situ Bertanya Di situ Nah Kemudian Yang kedua Setelah Mendengar Hadir Bertanya Kaji Kaji Dengan Benar Apakah Yang disampaikan Itu Sesuai Dengan Din Islam Sebagai Firman Allah Ataupun Juga Sabda Rasulullah Atau Ajaran-ajaran Yang Diluar Dari Itu Nah Kemudian Yang ketiga Kalau Ditemukan Indikasi Adanya Ajaran Yang Sesat Maka Selogianya Tidak Langsung Menghentikan Pengajian Tetapi Dikonfirmasi Ya Ditambah Yun Tentang Pendapat-pendapat Yang Diperselisihkan Tersebut Jangan Sampai Belum Apa-apa Tidak Ada Rebuk Ya Tidak Ada Musyawarah Tiba-tiba Pengajian Dibubatkan Padahal Pada saat itu Sudah Banyak Oranggata Untuk Memeritakan Untuk Memeritakan Tau Siap-siap Yang Penting Ini Menjadi Sesuatu Yang Seharus Dipegang Oleh Siap-apun Kalau Tidak Cocok Maka Diselesaikan Melalui Siap-apun Kalau Perlu Ditambulkan Pada Pihak Terwajib Tidak Penuh Dengan Kekuatan Yang Menyebabkan Kata Kampah Keonaran Kemahalan Di Pengajian Saya Pribadi Merasa Heran Merasa Tidak Nyaman Dengan Adanya Pengubahan Pengajian Dalam Hal Ini Yang Yang Alam Lui Sudah Syafiq Nizam Al-Salamah Dan Tentunya Ada Waktu Yang Lalu Mendengar Berapa Sudah 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 Afi Yang Diburkan Misalnya Sudah Al-Salamah Dan Sudah Yang Lain Sahabat-sahabat Rahimani Warah Saya Mengajak Mari Kita Di Dalam Beragama Itu Betul-betul Meniatkan Untuk Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wata Karena Kita Tidak Bisa Mengclaim Diri Kita Yang Benar Kalau Tolak Ukurnya Bukan Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Karena Kebenaran Islam Itu Memang Tolak Ukurnya Hanya Itu Hanya Apa Yang Firmankan Oleh Allah Dan Disabdakan Oleh Rasulullah Sallam Wala Sallam Semoga Allah Subhanahu Wata Melindungi Umat Islam Dari Gangguan Gangguan Di Budaya Orang Orang Yang Tidak Suka Pada Islam Orang Orang Kafir Orang Orang Musrigin Yang Di Dalam Ada Penyakit Penyakit Dan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Setidak Setidaknya Besok Di Kiamat Menjadi Satu Dalam Bagi Saya Bahwa Saya Tama Seorang Orang Yang Menyukai Mencintai Dawah Yaitu Dawahnya Yang Mencoba Menebarkan Menegahkan Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum